Oke guys, jadi pada video kali ini aku akan memberikan tutorial ke kalian bagaimana cara membuat video deepfake. Untuk kalian yang gak tau deepfake itu apa, kalian bisa lihat video contoh berikut ini. Nah kalau dari artinya sendiri, deepfake itu terdiri dari dua kata, yang pertama deep dan yang kedua fake. Nah deep disini itu berarti deep learning ya, terus fake disini artinya bisa penipuan, tapi untuk artinya sendiri di konteks ini, itu adalah video, audio, atau image buatan seperti itu. Jadi kalau disambung itu artinya video, audio, atau image buatan yang dibuat dengan teknologi deepfake, ya teknologi deep learning maksudku. Jadi hal-hal ini dibuat kayak terkesan nyata, padahal itu dibuat menggunakan teknologi deep learning gitu ya. Sebelum kita mulai tutorialnya ya, disini aku mau memberikan peringatan keras ke kalian, bahwa teknologi ini itu tentu bisa digunakan untuk hal-hal yang tidak baik ya oleh orang-orang. Jadi disini aku harap kalian-kalian yang nonton video ini hanya menggunakan tutorial ini hanya untuk keperluan edukasi. Dengan harapan kalian nanti bisa tau gimana sih cara orang buat video deepfake. Dan kalian juga bisa ngebedain mana video yang deepfake, mana video yang asli. Dan disini aku sangat melarang kalian untuk menggunakan teknologi ini untuk merugikan orang lain. Nah kita langsung ke tutorialnya. Jadi seperti biasa kalian bisa masuk ke akun githubku. Disini aku sudah bikin repository github baru yang akan aku taruh linknya di deskripsi. Kalian bisa langsung scroll ke bawah di bagian open in collab disini. Kalian buka ini bisa open in new tab atau langsung klik. Disini aku sudah buka di new tab. Dan sebelum kalian mulai, kalian harus menyiapkan 2 buah file. Yaitu disini aku sudah menyiapkannya. Disini pertama video yang ingin kalian gunakan. Yang akan berperan, video ini akan berperan sebagai target. Dan juga swordsnya ya. Atau gambar yang ingin kalian gunakan. Jadi nantinya video Elon Musk ini, mukanya, itu akan aku ganti dengan muka dari Om Deddy. Kayak gitu. Jadi untuk mukanya Om Deddy itu dalam bentuk gambar. Sedangkan untuk Elon Musknya itu dalam bentuk video. Jadi kalian siapkan 2 ini. Dan untuk videonya diusahakan hanya ada 1 orang di dalam video itu. Jadi disini video ini aku punya disini dengan durasi 10 detik ya. Selanjutnya kita ke collab yang udah kita buka tadi. Jadi caranya gampang guys. Codingannya pun nggak panjang. Cuman ada beberapa cell disini ya. Udah ini sampai sini udah paling bawah. Jadi caranya yang pertama itu kita langsung tekan run yang ini untuk menyambungkan akun Google Drive kita. Jadi tadi kita kan udah taruh gambar dan videonya. Buat folder terserah, namanya terserah kalian. Tapi disini aku saranin untuk nama foldernya itu jangan dikasi spasi. Dan nama video dan image-nya juga jangan dikasi spasi ya. Ini kita jalanin, kita sambungin akun Drive kita dengan akun collab kita. Jadi nanti bakal muncul pop-up-pop-up ya. Kalian nanti oke atau low aja. Ini connect to Google Drive. Terus kita pilih email yang akan kita gunakan. Ini santai aja nggak aku sensor. Lagi pula ini email bodong ya. Maksudku email yang nggak aku pakai. Nah setelah ini ada tulisan mounted. Itu file dari Google Drive kalian. Kalian bisa akses dari sini. Jadi drive, terus my drive. Terus disini aku taruh di folder deepfake tadi kan. Ini untuk videonya, ini untuk fotonya Om Deddy. Jadi pertama kalian untuk source-nya. Untuk source-nya itu fotonya ya. Jadi foto Om Deddy disini kita klik kanan, copy pad. Terus paste disini. Terus untuk target, target itu videonya. Ini videonya kita copy pad. Terus kita paste disini. Jadi cuma gitu doang guys, persiapannya. Selanjutnya setelah kalian paste. Itu kalian tinggal seperti namanya ya, one click ya. Walaupun nggak one click, double click lah. Klik runtime, run all. Udah jalan semuanya, selesai. Kalian nggak perlu ngapa-ngapain, tinggal tunggu. Ininya jalan, terus ini juga lagi jalan. Udah jadi kalian tinggal tunggu. Nanti untuk hasilnya bakal langsung masuk ke folder ini. Folder Google Drive kalian. Jadi nanti bakal ada video baru disini. Oke kita tunggu hasilnya ya kan. Copy dulu. Ini sekarang masih di tahap instalasi dari deepfake-nya ya. Kita tunggu. Jadi sambil nunggu ya, buat kalian yang tertarik dengan teknologi-teknologi AI ya. Aku kan sering sharing di channel Youtubeku. Nah kalian juga jangan lupa untuk join Discord yang ada di link deskripsi ya. Jadi di sana kalian bisa ketemu sama viewer-viewer lain, teman-teman lain yang juga punya interest di teknologi AI. Kalian juga bisa ngobrol bareng aku atau kalian juga bisa minta atau request tutorial di server Discordku. Nanti mungkin kalau aku ada waktu, aku bisa bikinin tutorial yang kalian minta. Gitu guys. Nah ini untuk instalasinya sudah selesai. Jadi kurang lebih untuk instalasinya itu perlu waktu 2 menit ya guys. Jadi supaya kalian ada bayangan lah. Kira-kira untuk bikin satu video deepfake itu butuh waktu berapa lama sih? Gitu ya kan. Terus disini ini untuk ini ya. Proses bikin video deepfake-nya. Jadi ada disini. Dan untuk videonya tadi kan aku pakai video dengan durasi video lanmasnya ya. Itu dengan durasi 10 detik. Dari yang aku coba sebelumnya itu kurang lebih untuk bikin satu video deepfake-nya. Itu kita perlu waktu sekitar 4-5 menit. Nah kita tunggu aja ya. Prosesnya. Nah nanti ketika prosesnya udah jalan, itu bakal nampilin presentase kayak gini ya. Jadi processing ini. Jalan 24%, 25%, 30%, dan seterusnya kita tunggu ini. Jadi karena tadi videoku itu 10 detik ya kan. 30 fps. Nah jadi total kan 30 kali 10 itu 300. Jadi programnya perlu nge-proses 300 frame gitu. Jadi ini frame yang sudah diproses. Makin banyak frame yang makin panjang durasi video kalian ya makin lama. Durasi untuk processing-nya. Nah processing yang pertama sudah selesai. Kalau nggak salah sih processing yang pertama ini untuk ngelakuin deepfake-nya. Sedangkan untuk processing yang kedua ini itu untuk menge-change quality-nya. Jadi meningkatkan kualitas gambar dari video deepfake kita. Oke jadi disini udah selesai guys. Jadi seperti yang aku bilang tadi. Jadi kurang lebih kita perlu terlalu waktu sekitar 4 menit untuk nge-proses atau bikin video deepfake dari video dengan durasi 10 detik. Ini udah selesai videonya langsung masuk ke Google Drive kalian. Ini kalau nggak ada tinggal di refresh. Nah ini udah ada hasilnya. Nah sebelum kita ke hasilnya disini aku ada tambahin sedikit. Disini advance comment. Kalau kalian udah cukup dengan kodingan yang di atas itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau yang lebih advance lagi. Jadi kalau kalian lihat di kodinganku ini. Disini kan aku ada banyak pakai. Kayak mid-min keep frame, min-min keep fps, dan min-min lainnya. Kalau kalian mau pelajari itu masing-masing artinya apa sih. Itu kalian bisa lihat di bawah sini. Jadi kayak min-min keep fps artinya apa? Artinya keep target fps dan sebagainya gitu. Atau kalian mau kurang, kalian mau hapus beberapa. Atau mungkin kalian mau coba utak-atik gitu kan. Kodingan yang ada disini nah. Itu referensinya kalian bisa lihat yang ada disini. Kayak gitu. Selanjutnya kita langsung ke hasilnya ya. Jadi kita lihat dulu video aslinya. Jadi video aslinya ini Elon Musk kan. Dan ini videonya setelah pakai fotonya Om Deddy. Nah gimana menurut kalian? Jadi untuk video deep fake ini memang cocok-cocokan ya guys. Cocok logi ya. Jadi gak semua video cocok dengan semua muka gitu. Jadi kalian harus cocokin lagi bentuk mukanya. Terus dari rambut orangnya ya kan mungkin. Atau lain-lainnya lah. Dari bentuk wajahnya dan lain-lain. Itu cocok-cocokan juga. Jadi gak semua video cocok untuk ditempelin semua foto gitu. Nah mungkin sekian untuk tutorial kali ini. Singkat aja. Buat kalian jangan lupa untuk subscribe dan like share video ini. Untuk tetap up to date tentang teknologi-teknologi AI lainnya. Dan buat kalian yang berkenan. Tolong dikasih bintang ya. Untuk repository GitHubku. Jadi kalian klik ini bintang ini. Sebenarnya ini untuk apa bang? Gak ada sih. Cuman ya biar kelihatan keren aja ada like-nya banyaknya. Disini star ini kayak like lah. Kayak like gitu guys. Oke. Sekian. Thank you. Akhir kata stay safe, stay healthy. Dan jangan lupa stay with me. Thank you semuanya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye. selamat menikmati